Hai anak pagi kita akan melihat komposter ada dua komposter nanti ada yang mau dipanen yang ini komposter yang masih baru masih penuh terisi ya juga komposter yang sudah siap panen tinggal nunggu dikeringkan nah guys masih ingat caranya mengkomposkan pertama kita pisahkan sampah-sampah dapur yang bersifat organik dan non-organik nah yang organik itu biasanya sisa-sisa sayuran sisa buah atau makanan yang belum terkena minyak kita taruh dalam komposter kemudian kita bisa menambahkan cairan aktifator atau dengan pupuk organik cair kita siram atau kita semprot-semprot saja setelah itu jangan lupa ditutup dengan sampah kering bisa berupa daun-daun kering ataupun sekam nah itu fungsinya untuk nanti sebagai unsur hitam ya untuk sisa makanan hindarkan dari sisa-sisa ikan ataupun daging ya atau tulang-tulang untuk sisa-sisa makanan seperti itu bisa kita pendam di tanah atau kita masukkan ke dalam biopori nah ini adalah kompos yang sudah berusia sekitar 4 bulan ya ini sudah siap panen nanti tinggal dikeringkan setelah dikeringkan kita masukkan ke dalam wadah dan nanti untuk siap digunakan sebagai campuran media tanam jadi bisa mengurangi sampah ini adalah komposter yang sudah saya buka tiga hari yang lalu tapi belum sempat saya keringkan ternyata biji-biji tanaman ini bisa tumbuh subur di dalam komposter dengan media kompos ini terbukti bahwa bubuk organik kompos ini banyak unsur haranya ini adalah bisa dilihat ya disini ada kulit buah biji buah yang belum sempat terurai disini juga ada sisa-sisa rempah karena saya biasa membuat jamu rempah ini tinggal dikeringkan setelah kering nanti tinggal disimpan ke dalam wadah coba kita cek komposter yang sudah diisi sampah 2 riang lalu untuk proses pembusukan biasanya dibantu larva dari lalat hitam PSF atau yang biasa disebut maggot ayo ngompos selamat menikmati